Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Counselor Lecture. Dalam video kali ini, saya membuat ringkasan buku yang berjudul Dark Psychology, T-Manipulation and De-Control People yang ditulis oleh Arthur Horn. Buku ini mengeksplorasi teori manipulasi dengan memecah manipulasi menjadi bagian-bagian komponennya, membentuk definisi yang berguna dan objektif, serta menawarkan saran praktis untuk memanipulasi orang lain. Bagian pertama dari buku ini terutama berkaitan dengan memperkenalkan ide-ide dan menjelaskannya untuk membentuk landasan bagi-bagian-bagian praktis dari buku ini di Kemudian Hari. Penting untuk diingat bahwa sebagian besar informasi bersifat umum karena manipulasi yang efektif membutuhkan tindakan yang sesuai dengan situasi tertentu. Alih-alih memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan. Buku ini akan memberi Anda kemampuan untuk membentuk strategi manipulasi yang efektif dan situasi Anda sangatlah penting untuk menetapkan definisi manipulasi yang jelas untuk tujuan buku ini tanpa memahami dengan tepat apa yang dimaksud dengan manipulasi akan ada banyak kesulitan dalam memisahkan contoh manipulasi dan bentuk pengaruh lainnya. Meskipun Anda mungkin memiliki ide Anda sendiri tentang apa yang dianggap sebagai manipulasi penting bagi Anda untuk mengadopsi definisi buku ini untuk memahami nasihat praktis di bab-bab selanjutnya. Manipulasi adalah bentuk pengaruh yang disengaja dicirikan sebagai payah oleh seseorang atau pihak untuk mengubah perilaku orang atau pihak lain. Biasanya dengan maksud untuk mencapai tujuan demi kepentingan manipulator. Oleh karena itu, manipulasi dapat digunakan dalam sebuah periklanan, strategi militer, dunia profesional, hubungan pribadi. Keuntungan manipulasi Berhasil memanipulasi orang lain adalah cara untuk mempengaruhi dunia di sekitar Anda dan membengkokannya sesuai keinginan Anda. Oleh karena itu, keuntungan manipulasi dibagi menjadi ketiga. Pertama, untuk raih tujuan Anda. Kedua, untuk bantu orang lain. Ketika untuk melindungi diri, dasar manipulasi merupakan aspek penting dalam memanipulasi orang lain. Anda harus memiliki dasar dan membentuk pemahaman umum tentang pendekatan manipulasi yang efektif. Dasar manipulasi ini terdiri dari Pertama, sasaran dan tujuan Anda. Memiliki sasaran dan tujuan merupakan langkah pertama untuk mencapai manipulasi yang efektif dan mengingat bahwa Anda mungkin sudah memanipulasi orang-orang di sekitar Anda sampai batas tertentu. Mulailah dengan memikirkan tindakan Anda dan perilaku Anda di sekitar orang lain. Pertimbangkan siapa yang Anda pandang positif di tempat kerja atau di lingkaran sosial Anda dan siapa yang Anda pandang negatif. Pertimbangkan lebih lanjut bagaimana Anda berperilaku di sekitar orang yang berbeda dan apakah itu sesuai dengan pendapat Anda tentang mereka. Ada peluang bagus bahwa itu tidak terjadi. Faktanya, apa yang mungkin sudah Anda lakukan adalah bekerja untuk mendapatkan pendapat baik dari orang lain yang Anda yakini memegang kekuasaan dan pengaruh. Ini adalah pendekatan yang sangat umum yang dilakukan setiap orang di masyarakat. Untuk menggunakan contoh yang jelas, perilaku Anda di sekitar atasan Anda mungkin berbeda dengan rekan Anda terlepas dari pendapat pribadi Anda tentang mereka. Ini hanya ide. Di penghujung hari, pikirkan perilaku Anda sendiri. Apa yang Anda pikirkan dan coba capai sepanjang hari? Ini adalah tujuan yang secara alami sudah Anda upayakan. Ketika Anda benar-benar memahami apa motif Anda saat ini, Anda mungkin akan mengejutkan diri sendiri. Kedua, tujuan orang lain. Tujuan orang lain adalah kunci untuk membentuk strategi manipulasi yang berhasil. Kunci manipulasi adalah menggunakan tujuan orang lain untuk memajukan tujuan Anda. Sendiri, ini adalah teori manipulasi yang paling mencakup segalanya dan inti dari pendekatan buku ini terhadap manipulasi. Tidak hanya tidak jelas apa yang diinginkan seseorang dari suatu hubungan dengan Anda, bahkan mungkin tidak jelas bagi diri mereka sendiri. Banyak orang belum mempertimbangkan apa yang menjadi dasar ketertarikan mereka kepada orang lain. JT, jika Anda ingin memanipulasi situasi secara efektif untuk memulai hubungan Anda bersama, mungkin Anda perlu memahami orang itu lebih baik daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Untuk saat ini, pegang saja gagasan itu sebagai titik pemikiran. Ketiga, tindakan. Tindakan adalah hal-hal yang dilakukan orang. Tindakan seseorang. Menentukan perilaku mereka. Tindakan berulang dapat dikenali dalam mengidentifikasi pola. Perilaku, suatu tindakan dapat berupa apa saja mulai dari ekspresi wajah atau gerakan, tubuh yang tidak disengaja, hingga ucapan dan keputusan serta tindakan kekerasan atau sabotase. Keempat, peralatan. Memahami tujuan memberikan informasi yang diperlukan untuk memanipulasi orang lain secara efektif. Alat di sisi lain adalah bahan mentah yang Anda miliki. Untuk mempengaruhi tujuan tersebut atau tindakan yang diambil oleh orang lain. Untuk mencapainya. Namun, alat lebih. Akurat menggambarkan cara di mana konsep-konsep berikut berperilaku. Alat untuk memanipulasi secara efektif. Kelima, kekuatan. Ini diterjemahkan menjadi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk membantu orang lain berhasil. Ini adalah definisi yang menarik karena tampaknya menumbangkan ide normal kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengerahkan kekuatan atas orang lain. Namun, memecahnya. Keduanya terkait erat. Memiliki kemampuan untuk memaksa orang lain dapat berarti tidak menyakiti mereka, tidak menyerang negara mereka, tidak menjebloskan mereka ke penjara, tidak membuat undang-undang yang berdampak negatif pada mereka. Ini semua adalah bentuk kekuatan-kekuatan untuk membantu orang lain sukses. Sukses hampir sama dengan kekuatan untuk membuat orang lain gagal, dibiarkan tanpa latihan. Bentuk lain dari kekuasaan adalah otoritas. Aspek lain dari kekuasaan adalah reputasi. Ini berhubungan dengan keyakinan yang dipegang oleh orang lain pada kekuatan Anda. Reputasilah yang seringkali menjadi kunci manipulasi. Penilaian orang lain tentang kemampuan Anda dan otoritas Anda. Perilaku irasional Perilaku irasional adalah kegagalan kognitif untuk melakukan tindakan yang membantu mencapai tujuan seseorang. Perilaku irasional lebih seperti detak pikiran. Itu adalah kesalahan, baik karena kegagalan insting manusia atau kurangnya pemahaman. Hal ini berbeda dengan kurangnya informasi di mana seseorang masih bisa melakukan kesalahan. Namun, itu adalah perilaku rasional berdasarkan pengetahuan yang ada. Contoh bagus dari perilaku irasional adalah bermain lotre. Semua orang tahu betapa kecil. Kemungkinannya tiket Anda akan menang, tetapi banyak orang tetap bermain untuk kesempatan menang besar. Sesuatu tentang naluri manusia mendorong orang untuk berjudi, untuk mendapatkan hadiah. Pendekatan yang sama digunakan oleh aplikasi media sosial yang telah menemukan bahwa Umpan bergulir tanpa henti adalah cara sempurna untuk memanfaatkan insting manusia. Orang-orang menggulir ke bawah dan ke bawah halaman, mengungkapkan posting dan konten. Baru, memanipulasi naluri manusia untuk mendapatkan lebih banyak tampilan iklan, membuat orang menggunakan aplikasi lebih lama, dan meningkatkan pendapatan mereka. Yang penting adalah menyadari kemungkinan perilaku irasional, mengidentifikasinya, dan memasukkannya ke dalam pendekatan manipulasi Anda. Metodologi Metodologi adalah sebuah cara atau strategi yang digunakan, dan bersifat untuk memperolah tujuan yang dituju. Berikut adalah langkah-langkah metodologi yang digunakan dalam memanipulasi. Langkah satu tentukan tujuan Anda Ini adalah fokus dari strategi manipulasi Anda. Tanpa ini, Anda berisiko memanipulasi orang tanpa tujuan. Sementara pengalihan bisa menjadi bagian dari Strategi manipulasi yang efektif, itu harus dilakukan dengan sengaja, bukan secara acak. Satu pertimbangan penting mengenai tujuan Anda adalah menentukan apakah itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin Anda capai. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa tujuan Anda adalah untuk menguasai dunia, jika Anda tidak mau berusaha siapa yang butuh. Tekanan seperti itu? Sekarang catat semua tujuan Anda, jangka panjang dan jangka pendek, besar dan kecil, dan urutkan dalam hal kesegeraan. Ingatkan diri Anda tentang tujuan Anda setiap hari. Langkah dua petakan jalan Anda menuju sukses. Sekarang setelah Anda memiliki tujuan Anda dan Anda telah memecahnya dengan cukup, seharusnya cukup mudah untuk menemukan jalan menuju kesuksesan. Jika tujuan Anda adalah promosi, Anda memerlukan bos untuk mempromosikan Anda. Jika tujuan Anda adalah menemukan pasangan yang penuh, kasih. Anda harus menemukan seseorang yang akan menyediakannya dan agar mereka setuju untuk menikah. Petakan jalan sebanyak yang Anda bisa dan pertimbangkan semua kemungkinan untuk saat. Ini langkah tiga kumpulkan informasi. Tujuannya di sini adalah memberi otak Anda informasi sebanyak mungkin. Sekali lagi, bayangkan otak Anda sebagai sebuah mesin. Ini memiliki peluang terbaik untuk menghasilkan keluaran tindakan yang benar jika memiliki akses kemasukan informasi. Terbaik dan semakin baik Anda dapat mengatur informasi ini secara objektif, semakin mudah untuk membuat keputusan cerdas daripada keputusan subjektif berdasarkan naluri. Anda akan terus mengumpulkan informasi tanpa batas waktu, bahkan saat Anda mulai memanipulasi orang lain. Biasakan dan Anda akan menjadi lebih baik dalam mengidentifikasi tujuan dan pola perilaku orang lain dengan lebih cepat dan lebih akurat. Fokus pada pemahaman di mana letak kekuasaan dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat mencapai. Keputusan mereka cobalah untuk mengidentifikasi apa yang memprovokasi mereka untuk mengambil tindakan tertentu. Hubungkan ini kembali ke tujuan mereka sendiri. Langkah empat identifikasi peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman adalah dua sisi yang berkaitan, di mana peluang itu muncul Anda harus bisa menggunakannya semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan Anda dalam memanipulasi orang lain. Lihat bagaimana keadaan dan informasi yang Anda dapatkan agar peluang yang Anda terima bisa 100% berhasil. Sedangkan ancaman adalah suatu sisi yang memiliki potensi untuk menggagalkan peluang Anda. Oleh karena itu, Anda harus bisa menggagalkan setiap ancaman yang Anda hadapi demi teraihnya tujuan Anda. Langkah lima, ambil tindakan. Mengambil tindakan seperti halnya memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Wujud sikap dan perilaku adalah bukti pengambilan tindakan. Dengan mengesampingkan ancaman yang ada dan mengambil resiko keberhasilan sebesar-besarnya adalah sebuah bentuk yang harus diperhatikan. Langkah enam pelajari dan tingkatkan. Sayangnya, rencana Anda memiliki setiap peluang untuk gagal. Mungkin bos Anda mengelola produksi dengan cara yang mereka lakukan karena alasan penting yang mungkin dikenali oleh atasan mereka. Dalam hal ini, itu bahkan bisa menjadi bumerang. Tapi setidaknya Anda tidak bergemuruh. Catat upaya manipulasi ini dan gunakan untuk menginformasikan upaya Anda di masa mendatang. Tidak ada cara untuk memprediksi masa depan dengan sempurna tetapi melihat masa lalu. Adalah cara terbaik untuk mendapatkan perkiraan. Gunakan ide metodologi. Ini untuk mengembangkan strategi Anda sendiri dan memanipulasi dunia di sekitar Anda untuk tujuan Anda sendiri. Analisis. Bab ini berhubungan kembali dengan aspek bab sebelumnya. Tentang metodologi manipulasi. Dengan mempelajari metode analisis, Anda dapat mengembangkan pemahaman yang lebih. Baik tentang pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk membantu Anda mencapai atau mencegah Anda mencapai tujuan Anda. Sebagian besar dari ini adalah latihan berlatih. Mengamati perilaku dan kemudian mencoba memprediksi tindakan berdasarkan pola yang telah Anda amati. Uji keakuratan Anda dalam hal ini. Renungkan mengapa Anda gagal membuat prediksi yang akurat. Lalu coba perbaiki di masa mendatang. Anda secara alami akan meningkat. Seiring waktu. Terima kasih telah mendengarkan ringkasan buku ini. Untuk lebih lengkapnya, kami sarankan Anda untuk membaca buku secara keseluruhan. Dan Anda sekarang dipersenjatai dengan teknik ampuh yang dapat Anda gunakan dengan berbagai cara. Gunakan pengetahuan ini dengan bijak dan dengan bijaksana.